Ya salah satunya kamu harus menutup hijab dulu gitu, kalau kamu gak mau yaudah kita bubar aja kayak gitu Mbak Kamu sih mau membuat jatuh cinta deh pertama kali, kamu sudah bisa menebak kan kadang-kadang packaging suka menipu ya Gimana tuh Firman, ngira gak seorang Cindy akan seperti ini wisenya, wisenya, hijab sananya gitu Saya sih cuman dulu kan Sebenernya Mbak kalau misalnya aku boleh kasih saran untuk orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus, makin early itu makin baik gitu Jadi seharusnya Omar itu dari umur 2 tahun aja dia gak ngomong, itu udah aku konsultasikan gitu Tapi aku menunggu, karena kan aku tuh gini-gini, Omar sama Keanu, dua-duanya tuh waktu ngomong sebenarnya Tiba-tiba waktu umur 2,5 tahun Keanu ngomong dan langsung beret langsung bawel banget, sementara Omar enggak gitu Apa yang ingin disampaikan ya, khususnya Cindy sebagai istri kepada suami, biar gimana pun kan dialah imam kita Di dunia ini ya, om bimbing kita, mungkin yang gak pernah Cindy sampaikan di Fena Melinda channel, boleh dari hati yang paling dalem Aduh jadi percaya kaca deh Gak bapak Aku mau bilang makasih sama kamu, karena kamu adalah salah satu pertolongan Allah untuk menyelamatin hidup aku Dan, thank you Mhmm 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 selamat menikmati 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 digerakkan hatinya untuk mau berhijab, jadi saya juga bisa ikut mendekatkan diri, kalau misalnya dia masih ngaco, saya juga gak tau kenapa, gak bisa duluan gitu, pengennya bareng-bareng gitu, Alhamdulillah bisa sama-sama saling mengajak gitu kan, ikut kajian juga awalnya dia yang ngajak mbak, awalnya dia berhijab ya masih biasa-biasa aja ibadahnya, masih sholatnya masih belentang-belentang gitu tetap mah, tapi begitu mendekatkan diri dengan kajian, ikut kajian-kajian yang, ya terutama kajian yang tauhid ya mbak ya, yang ngasih keyakinan tujuan hidup apa, terus kita tuh memang dilahirkan diri dunia tuh untuk beribadah, terus sifat-sifat Allah tuh seperti apa, suami istri tuh mitra ibadah, jadi saling mengajak, saling mengingatkan, itu jadi semakin, Masya Allah jadi semakin enak gitu ibadahnya, gak cuma rutinitas aja, jadi emang masuk ke dalam hati gitu loh, soalnya kan kalau aku pikir-pikir gini kan, kita berdua kan seniman gitu loh, jadi everything yang gak we do, kalau gak pakai hati, itu emang jadinya kayak rutinitas belaka, boring ya, iya dan begitu juga dengan agama, kalau ngelakunya gak pakai hati, kayak ya semacam rutinitas aja gitu, sholat-sholat kuasa-kuasa, tapi kayak arti mendalam di balik itu tuh kita harus ngelotok banget, karena kita tuh seniman, kita we do everything, pakai hati kan Mbak Bena juga pasti ngerasain kan kalau itu, sholat aja kalau pakai hati, pasti rasanya kan beda gitu, jadi mesti ngerti esensinya dulu ya, kenapa kita harus sholat, kenapa harus berhijab, kenapa harus menjadikan perkawinan ini, Sakinah Mawadah Warohma, nah itu biasanya memang orang harus mau memperdalam ya, kalau cuma sekilas-sekilas nanggung ya, ya maafin ya Abi, Abi juga gitu, kalau Mbak Bena, Bena masih ketat, ya Abi lagi berproses Abi, tapi anyway, ya jadi sekarang anak-anak kan udah lebih baik ya, parenting sedikit, kalian juga kan menikah mudah banget gitu ya, nah sekarang dengan globalisasi mendidik anak kan beda, nah gimana nih, pola kalian mendidik anak, karena kayaknya kalian anaknya sweet-sweet semua ya, alhamdulillah sih, iya kan, meter daripada aku sama firman, yang jelas gitu, anak-anak itu lebih baik daripada aku mau firman gitu, karena yang kembar itu, begitu dia mau menjelangga dia, kitanya berdua udah mulai bener ya, oh, cewek-cowok apa nih sih, yang cowok-cowok itu yang kembar, dan salah satu dari si kembar ini kan memang berkebutuhan khusus ya Mbak, gitu, jadi memang dia memberikan banyak banget sih pelajaran sekaligus berkah buat aku sama firman gitu, kalau yang pertama yang cewek itu pas dia SMP kalau gak salah baru aku sama firman mulai hijrah, jadi memang agak lebih susah gitu untuk handle dia, karena dia dari lahir sampai kelas 6 SD tuh, bapak ibunya masih gak haru-haruan gitu, dia masih inget gitu, oh benar ya, banyak yang terekam dalam memori dia gitu, contohnya misalkan, dia suka denger aku berantem, teriak-teriakan gitu, oh dia ngeliat, dia denger, denger atau ngeliat, dan itu terekam sama dia, terus apa, efeknya apa, ya dia memang, ada emosien, ya kayak sama-sama, kayak aku firman, tempernya hampir sama kayak kita dulu gitu, terus juga dia, ya tapi sekarang sih dia sudah lumayan, dan kalau anak-anak sekarang kan memang concern banget sama kondisi mental mereka, jadi dia juga punya terapis yang untuk konsultasi untuk mental healthnya itu mungkin 1 bulan 2 kali gitu, tapi sekarang dia sudah jauh lebih dewasa dan sudah lebih calm, cuman awal-awal waktu masih anak-anak teenage kan biasa ya kayak gitu ya, sempat juga konflik sama firman berapa lama, masalah, karena dia dapat saya lagi keras mbak, dia dapat benar-benar, karena kan saya masih namanya belum benar kan, jadi emosinya suka, jadi hijrah pas awal-awal juga nggak langsung calm gitu, hijrah awal-awal tuh masih tempernya masih kebawa-bawa yang dulu, namanya kita seumur hidup kita kayak gitu ya, kan nggak bisa langsung berubah dalam waktu 1-2 hari, hanya dengan kata hijrah nggak bisa gitu, jadi awal-awal tuh masih tempernya masih suka tinggi, kadang-kadang dulu juga masih suka bawa-bawa agama lagi, udah masalah tempernya belum selesai, pakai istilah agama dimasukin ke dalam situ, padahal kan kalau kita lihat secara agama kita, sebenarnya kan nggak dibenarkan, marah dalam kondisi apapun tuh nggak dibenarkan, apalagi anak-anak ini kan titipan Allah gitu. Oh jadi intinya kita kalau kesel nih sama anak, gimana? Ngomong aja baik-baik. Kalau anak-anak kita berdua memang bukan tipikal yang bisa dikerasin pakai amarah gitu, aku nggak tau ya kalau mungkin kalau anaknya Mbak Fereng atau Bapak Ibu yang lain mungkin berbeda, tapi kalau anak kita tuh memang harus halus gitu, jadi itu juga yang aku sama-sama berlajar bertahun-tahun, untuk bener-bener cool down dan tone itu paling penting, tone. Jangan tonenya tuh begitu ngasih tau tonenya udah tinggi, itu udah pasti nggak kena aja sama anak-anak. Oh gitu, mau umur berapa aja ya? Mau umur berapa aja, karena mereka lebih sensitif mbak daripada. Oh dan itu udah kerekam berarti ya? Iya, anak-anak sekarang yang aku perhatiin itu lebih sensitif daripada jaman kita gitu. Karena jaman kita tuh kan kita lebih tough ya, orang-orang tua kita lebih tough. Oh galak-galak, jaman dulu. Apa, orang-orang tua jaman dulu tau sedih nih kan. Jewel. Ah itu biasa. Kalau sekarang udah masuk ADRT kan kalau kayak gitu. Udah-udah pelindungan anak. Nyuruh sholat aja mesti dengan halus. Oh gitu. Sholat ya? Iya, dia belum sholat juga. Ayo sholat. Itu udah, udah nggak boleh. Nggak kalau di anak-anak kita itu nggak work gitu. Jadi gimana? Sayang, sayang ada sholat. Sholat ya gitu. Mesti tonenya tuh mesti. Kalau masih nggak sholat juga? Ajak Pak Reka, yuk bareng gitu. Enggak ya, diajakin bareng atau enggak besok kita ulangin lagi. Besok kita ulangin lagi. Dan anak-anak kalau anak aku sama firman itu mereka emang lebih ke ngeliat ya. Jadi bapak ibunya tuh harus make a good example banget gitu. Karena itu akan terekam di alam bawah sadar mereka. Jadi kita harus jadi tauladan dulu sebelum kita ngasih tau mereka macam-macam gitu. Setuju guys. Tapi luar biasa ya. Ternyata agama itu luar biasa ya bagi aspek kehidupan kita ya. Kalau tadi Cindy kan cerita sama firman dulu udah begajulan lah istilahnya ya. Sekarang dari suara, dari pemilihan kata kali ya. Gak boleh ngomong yang dasar kamu anak-anak. Itu udah nggak worth it lagi. Aku nggak berani nanti kalau misalnya kita sudah di akhirat terus ditanya sama Allah. Apa yang kamu lakukan sama anak-anak yang saya titipkan dengan kamu gitu. Apakah kamu menyakiti hatinya? Aku jujur kita nggak berani gitu loh. Kayak gini loh kita dititipin anak nih sama tetangga. Masa iya sih kita cubit kita marah-marahin. Itu tetangga loh. Iya. Ini kan dititipin Allah. Iya. Beda-bener harus dijaga gitu. Hati dan jiwanya supaya nggak terluka dengan perlakuan kita. Iya. Ya ampun maaf ya Fania. Fania ayo mandi makan. Itu juga ternyata itu apa ya. Menurut kita tuh biasa. Jadi nggak biasa ya dengan era yang sekarang. Karena nanti pas dia gede nanti dia kayak gitu. Maksudnya berulang-berulang. Iya. Bener-bener. Aku tuh ngerasa banget pas mereka tiba-tiba temper. Uh kok gini. Lebih parah dari temper aku sama Firman. Jadi kayak double-nya gitu. Oke ini kita nggak bisa kayak gini dah. Kita harus change gitu. Dan nanti kalau anak punya anak lagi bisa triple. Triple over. Itulah yang bikin generasi itu berulang-ulang. Nggak selesai-selesai cycle-nya. Jadi aku sama Firman bilang kita harus stop sampai di sini gitu. Apa yang sudah mungkin salah parenting dari orang tua kita. Namanya juga generasi baby boomer ya. Dan dengan segala kekurangan mereka kita stop sampai di sini. Iya. Supaya anak kita nanti kalau punya anak. Iya. Hal ini nggak akan berulang lagi gitu. Waduh. Thank you ya Cindy. Aku menjadi tertampar. Usia aku sudah 50 tahun. Tapi masih ternyata benar juga. Bahwa ternyata ngomong tinggi high tone itu bukan menyelesaikan permasalahan ya. Justru menambah trauma ya. Iya. Karena kan anakku kan udah gede kan mbak. Jadi sudah aku buktikan bertahun-tahun. High tone nggak akan merubah mereka sih. Gitu kalau di anak-anak kita gitu. Nah ini menarik nih Firman sama Cindy. Kalian tadi kan menyebutkan. Itu kan mungkin anak yang istilahnya normal lah ya. Iya. Kalian kan ada satu anak yang memang di-special needs ya. Sama Allah. Itu kan anak luar biasa. Iya. Terpilih dari Allah. Pasti Allah yakin kalian sebagai orang tuanya mampu. Untuk membesarkan dan mendidik. Insya Allah. Apa challenge-nya menjadi orang tua? Pertama kita tuh challenge-nya. Kalau sekarang ya anak sudah besar. Kita harus bisa menghadapi kekhawatiran akan masa depan dia gitu. Pasti kan aku sama Firman kan nggak akan ada selama-lamanya untuk dia kan mbak. Kalau misalnya aku sama Firman ninggalin dia duluan. Nanti dia gimana ya gitu. Maksudnya kekhawatiran-kekhawatiran itu. Kalau memang nggak ada landasan agama itu pasti akan ganggu banget. Terus yang kedua juga dia akan selamanya tergantung sama aku sama Firman. Kalaupun nggak sama aku sama Firman at least sama kakak-kakaknya gitu. Jadi aku juga selama ini berusaha pertama kita berusaha untuk nggak pilih kasih. Betul. Sama kakak-kakaknya. Yang kedua kita juga berusaha untuk membuat Syairah sama Keanu sayang sama dia seperti kita sayang sama dia gitu. Jadi kadang-kadang ya karena kita perlakuannya nggak maksudnya nggak selalu Omar yang harus dimenangin gitu kan gitu. Maksudnya kita berusaha membagi waktu, perhatian, kasih sayang gitu. Sehingga kakak-kakaknya tidak merasa tersisih agar mereka juga sayangnya itu sama sama Omar. Jadi kalau misalnya aku lagi syuting atau apa aku bisa tuh nitipin Omar ke mereka gitu. Tapi aku juga nggak mau membebani mereka kayak oh kamu mau nonton sama temen-temen kamu harus ajak Omar ya gitu. Nggak bisa juga kayak gitu. Makanya kita pisahin sekolahnya biar kakak-kakaknya ini oke mereka dalam kehidupan mereka di rumah mereka ada Omar. Tapi ketika mereka di luar di sekolah mereka juga punya kehidupan sendiri yang mungkin nggak ada hubungannya sama Omar gitu. Dan Alhamdulillah sih mereka punya empati yang cukup tinggi ya maksudnya terhadap persoalan anak-anak berkebutuhan khusus. Bukan cuma sama Omar tapi di luar sana juga mereka kayak anakku caca tuh dia bener-bener kayak untuk gerakan-gerakan untuk anak-anak disabilitas. Itu dia support dan aktif banget di hal tersebut karena mungkin dia sudah ngerasain sendiri sama adeknya gitu. Cuman ya itulah mbak namanya challenge ya pasti lebih berat ya gitu. Karena kan anak kita tuh Omar nggak bisa berkomunikasi selancar kita kayak gini gitu. Jadi dia memang trouble dia yang paling besar itu ada di komunikasi dan sosialisasi gitu. Cuman kita terus berusaha menggali potensinya sih sekarang. Pasti adalah kelebihan yang mungkin hanya orang tuanya yang paling tahu. Kira-kira Omar ini nanti apa yang akan dipersiapkan sini dan firman. Sekarang kita lagi memilih-milih jadi sekarang dia kelas 12 SMA. SMA ya. Tapi dia memang ikut paket C. Jadi memang untuk anak-anaknya specialist itu paketnya namanya paket C gitu. Dan Alhamdulillah sih sekarang sih berjalan baik sebentar lagi mau ujian akhir. Nah yang lagi kita pikirin nih kita setelah SMA ini kita mau kemana gitu. Ada beberapa pilihan kayak sekolah perhotelan. Terus lebih aktif di dunia seni melukis. Sculpture dan segala macam gitu ya. Apa namanya potri segala macam. Jadi kita coba mau eksplore hentus atus sih nanti kita lihat yang mana yang paling. Bikin dia bahagia. Bikin dia bahagia dan dia paling suka dan dia paling jago dalam hal itu. Mungkin itu yang akan kita perdalang sekarang. Jadi luar biasa ya guys ya. Mereka ini makin solid ya. Masya Allah. Wah iya dengan adanya Omar kita jadi makin solid sih gitu. Gimana Firman punya istri yang luar biasa. Ya bersyukur. Luar biasa loh sih. Jadi dengan umurnya yang masih muda aku pikir. Tapi dia sudah ya paham lah tentang esensi berkehidupannya. Iya. Karena gak banyak loh guys. Ibu yang bener-bener totally attention sama anak-anak. Tidak membedakan dan mengerti ya hikmahnya apa sih gitu. Akhirnya membuat keluarga ini makin sweet. Itu gak-gak semua loh. Ibu yang bisa seperti Cindy. Gimana Firman? Alhamdulillah saya gak salah pilih. Gak salah pilih ya. Alhamdulillah. Gimana? Kamu sih mau membuat jatuh cinta deh pertama kali. Iya. Aku sudah bisa menebak. Kadang-kadang packaging suka menipu ya. Iya. Gimana tuh Firman? Ngira gak seorang Cindy akan seperti ini wise-nya? Wise-nya. Gijaksananya gitu. Saya sih cuman dulu kan. Ya kalau dari segi fisik memang dari awal ketemu saya sudah suka sama dia. Cantik. Nah iya. Biarpun awalnya tuh saya sebenarnya sama dia malah dijodohin sama temennya mbak. Oh siapa? Ada. Ada. Oh. Takutnya Mbak Fera kenal. Oh gitu. Jadi pertama kali naksin malah disuruh ke yang lain. Iya. Gak karena temen aku itu sempet bilang naksin sama Firman. Oh. Iya. Jadi ya pas ditemuin. Ya maksudnya saya kenal biasa tapi kenapa mata saya ngeliriknya ke dia terus gitu. Hehehe. Jadi kok kayaknya saya tuh tipenya lebih ke dia daripada temennya gitu. Ya udah padahal dia udah punya pacar saat itu mbak. Hehehe. Hehehe. Ya udah gak jadi. Kita tetep kerja bareng kan jadi presenter. Hmm. Saya juga sempet punya pacar juga. Eh sama-sama putus baru deh deket. Tapi emang karena kerjaan sih jadinya kita jadi spend time banyak waktu bersama tuh gara-gara kita kerja hampir setiap hari baru. Jadi dari awal ketemu emang udah kerja sama Firman. Sampai sekarang. Emang kayaknya jodoh. Insya Allah. Tapi saya yakin ya mbak. Karena. Gimana tuh. Iya. Maksudnya mau diputusin kalau aku gak mau nikah sama dia. Hehehe. Oh gitu jadi pacaran tapi kalau gak mau nikah mendingan gak usah. Sekarang maksudnya gak mau nikah sekarang. Iya. Kenapa? Kenapa kau pengen ngebet. Katanya mimpi ya. Iya. Saya sering mimpi mati waktu SMA gitu kan. Jadi berpikiran udah harus cepet berkeluarga. Kalau enggak takut mati beneran gak tahu keturunan gak tahu apa gitu. Jadinya ya udah deh niat nyari istri gitu. Jadi lulus sekolah pilot dulu malah keterima jadi penyiar radio. Sama presenter ya udah. Siapa yang saya ketemu pertama saya akan mengajak nikah. Ditemuin sama dia. Gitu. Saya udah. Tapi dia gak bilang mbak waktu pacaran awal itu. Jadi aku pikirin pacaran ini biasa-biasa aja. Dia gak bilang kalau aku tuh mau nikah mau jari istri. Dia gak bilang. Pas udah aku udah suka udah jatuh cinta ini. Baru dia. Dia mau gitu. Mau diajak nikah. Terus mau bubar dari bandnya. Oh iya. Apa dulu bandnya namanya? Gallery. Nih. Nih. Jadi ini yang buat nonton ya. Kalau tahu ini. Kenapa kok gak bikin lagi. Kenapa kok dulu bubar. Nih. Oh inilah dia orangnya ya. Orang yang bertanggung jawab nih. Oh gak boleh nge-band alasannya. Apa ya. Waktunya banyak tersita untuk bandnya gitu. Gitu sih. Sama saya gak suka. Penonton-penontonnya kalau dia lagi nge-band tuh suka kayak. Kurang sopan. Melecehkan dia gitu. Saya gak suka. Pernah beberapa kali yang dia dilecehkan di panggung. Sayanya. Marah. Mukul. Jadi rusuk gitu. Mendingan udah deh jangan deh. Mungkin. Ini kali ya. Aliran musiknya agak-agak. Kalau buat cewek tuh agak-agak riskan gitu. Tapi dia kan emang tipe yang protect banget gitu loh mbak. Orangnya gitu. Iya. Jadi gak suka kalau istrinya gini. Makanya mau selalu nutupin aurat. Pokoknya selalu ingin nge-protect emang Firman kayak gitu. Itu dari awal ya. Dari sebelum berhijrah juga sudah begitu ya. Udah. Udah kayak gitu dia. Nama saya kan Firman. Hahaha. Oh iya. Iya. Oh iya bener ya. Ngarur ya nama ya. Jadi dulu waktu. Apa. Saya lahir. Waktu Allah wakbar ketujuh saat sholat id. Terus. Masya Allah. Papa saya tuh dengar bisikan Firman. Firman akhirnya dikasih nama Firman. Mungkin karena itu juga. Deep down inside. Jiwa saya tuh selalu. Ya ada Firman nya yang diingetin gitu. Jadi. Ke dia nya juga. Dari awal yang. Ya gitu lah. Pengen. Pengennya dia menutup aurat. Pengennya ini. Karena. Saya pribadi juga pengen. Pengen lebih baik lagi gitu. Kalau temen-temen deket ini udah tau sih mbak. Oh ya Firman tuh orangnya. Protektif banget sama sini. Posesif. Makanya kalau misalnya mau ngajak aku kemana-mana. Kan pasti. Ya cepetan lu bilang Firman. Boleh apa enggak gitu. Karena udah tau. Kalau ini tuh emang. Begitu orangnya. Iya. Tapi kalau aku liat. Memang. Cinta menjadi landasan terkuat ya. Dari satu hukuman perkawinannya. Iya. Jadi. Itu kan dikasih sama Allah ya. Kita perasaan itu. Iya. Makanya kalau dikasih sama Allah. Kalau kita sudah menikah karena cinta. Nah kita harus juga minta perlindungan dari Allah guys. Tuh. Makasih ya Abi. Salah mempunyai aku. Wuih. Poloncara kayak gini. Jadi inget Abi terus ya Mbak. Inget Abi. Tuh. 9 tahun jomblo. Akhirnya ketemu. Nah. Sekarang. Ini aku membacakan. Banyak banget fans kalian. Di Instagram aku. Nah. Jadi aku mau bacain ya. Nanti ada hadiah buat kalian. Giveaway. Besok aku akan umumkan. Nah. Boleh dijawab ya. Sinti sama Firman. Ada dari Shanti. Dotka. Assalamualaikum Mbak Fena. Saya ada pertanyaan untuk Mas Tengku Firman Shah dan Mbak Sinti Fatika Sari. Mengenai maraknya kasus LGBT dan obat-obatan pendekan hormon pertumbuhan laki-laki dan perempuan. Aduh. Yang tentunya meresahkan banyak orang tua. Bagaimana pandangan dan saran menurut Mas dan Mbak? Dan menurut Mas dan Mbak apakah peran pemerintah dalam menyikapi hal ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat juga nih pertanyaannya. Berat ya. Tapi ya. Kalau dari sisi kita berdua sih. Ya kita sih. Sebenarnya ya rada takut ya kalau kayak gitu ya. Jujur sih. Karena kita kan punya anak. Jujur. Itu mungkin ketakutan terbesar Firman sama anak laki-laki. Itu ketakutan terbesarnya dia. Iya. Di atas yang lainnya. Itu yang paling dia paranoid sebenarnya gitu. Makanya. Memang segala sesuatu itu harus dimulai dari rumah. Gitu. Dan anak-anak ini juga. Kita harus make sure banget. Bahwa mereka nggak kehilangan figur ayah. Hmm. Dan ayahnya selalu ada menyertai mereka dalam setiap pertumbuhan dan kegiatannya gitu loh. Hanya untuk melindungi mereka dari hal-hal tersebut. Hmm. Karena kan kalau kita mau melindungi anak dari internet apa segala macam mana nggak bisa ya. Susah ya. Gitu. Jadi istilahnya gini. Kalau misalnya kita mau main keluar banyak nyamuk nih. Hmm. Kan kita nggak mungkin nangkepin nyamuk asal ya. Suatu kan mbak. Paling nggak kita pasang lah lotion anti nyamuk. Jadi mau nyamuk ada apa kek. Kita udah pasang proteksi duluan. Hmm. Istilahnya analoginya tuh kayak gitu. Ya. Proteksinya yang dari agama itu ya. Adalah satunya dari agama. Dekankan diri gitu. Dan kasih sayang anak-anak ini kita make sure nggak kekurangan akan hal tersebut gitu. Walaupun aku sama Firman sesibuk-sibuk apa. Kalau untuk masalah pemerintah dan segala macam aku nggak bisa komentar. Karena mungkin aku bukan ahlinya disitu. Cuman kalau dari aku sama Firman ke anak-anak kita itu emang kita berasa banget bahwa kita harus melandasi anak-anak ini dengan kuat. Sebelum dia terbang keluar sana gitu. Karena anak-anak ini kan umur 18-19 kan udah kuliah kan udah meninggalkan rumah. Anak aku aja udah mau pergi keluar kota untuk merantau kan. Jadi dari kecil sampai sekarang tuh bener-bener harus dibentengin bener gitu. Dan mereka nggak boleh kekurangan kasih sayang dan perhatian. Terutama dari ayah. Sering nanya sih ya. Maksudnya kenapa nggak boleh begini. Kenapa orang LGBT nggak boleh. Kita bilang ya kita kan orang Islam ini perdomahan hidupnya Al-Quran sama hadis. Ya kalau di situ dibilang nggak boleh. Ya ikutin aja. Kenapa tapi. Ya namanya kalau Allah udah memerintahkan sesuatu. Itu pasti ya di belakangnya akan ada keburukan kalau dilarang gitu kan. Iya. Dan lagi kan yang Allah larang itu sebenarnya lebih sedikit daripada yang Allah kasih. Betul. Yang halal tuh jauh lebih banyak dibandingin yang haram gitu. Kenapa kamu pilih yang ini? Ini cuma sedikit kok. Kita tetap bisa menikmati hidup tanpa harus melarang. Tanpa harus melanggar larang-larangan Allah gitu. Jadi intinya kalian open minded lah ya. Iya. Kalau social education termasuk ya itu di sosialisasi. Aku sih. Aku sih lebih ke aku kalau sama anak-anak masalah itu lebih ke aku. Hmm. Karena bapaknya masih agak-agak bingung gimana memulai percakapannya. Tapi intinya memang benar. Kalian berdua sudah memberikan contoh. Yang menikah muda meskipun artis. Kalian akhirnya berhasil ya. Insya Allah. Memberikan contoh. Karena publik figur itu kan menjadi panutan juga kan. Tapi setelah itu juga sih mbak. Maksudnya tidak segampang itu ya. Setelah melalui berbagai alang jeram kehidupan. Iya. Tapi effort kalian kan melebihi semua cobaan itu. Insya Allah. Niatnya untuk mempertahankan keluarga. Nah Firman, aku mau nanya. Ini godaan kalian waktu 10 tahun aku masih penasaran ya. Firman kan masih muda ganteng. Begitupun Cindy gitu. Tapi kalian tidak pernah ada gosip sama sekali tentang. Yang namanya orang ketiga. Nah padahal lagi gojang-ganyik tuh gimana tuh Firman. Sebagai kepala keluarga. Bisa protect itu semua. Hmm. Kalau saya itu. Bareng-bareng nggak. Jadi bandelnya bareng. Kemana-mana bareng-bareng gitu. Itu yang salah satu penyelamat. Kenapa kita masih bisa. Kita berdua di sini gitu. Jadi saya nggak pernah. Nggak suka saya kalau dia main sendiri sama temen-temennya kemana. Saya main sendiri sama temen-temen saya kemana. Karena. Eh. Resiko untuk. Berbuat kesalahan. Itu lebih besar. Ketimbang kita berdua sama-sama sama. Ada di situ. Iya. Ada di situ. Jadi ke disco bareng gitu. Bareng. Dulu ke disco bareng. Dulu kemana-mana bareng. Jadi itu yang menyelamatkan juga. Sampai sekarang gitu ya. Kadang-kadang juga sinetron pengennya kalau bisa bareng. Kalau bisa. Tapi kalau emang bener-bener nggak ada. Harus main sendiri ya udah. Tapi saling-saling menjaga aja gitu. Hmm. Jadi kalau pun lagi emang lagi syuting sendiri-sendiri. Kalau nggak syuting ya jangan main sama temen-temen yang lain lah. Tetap harus sama Firman gitu. Oh. Pokoknya begitu ada waktu luang itu harus sama suami dan anak-anak gitu. Iya. Jadi sesimpel itu ya. Menghindari yang namanya orang ketiga, orang keempat. Iya. Harus menghabiskan. Oh sama ini sih mbak. Nggak boleh ada rahasia antara suami dan istri. Oh. Jadi aku sama Firman itu. Sudah menerapkan hal ini. Dan ternyata ini yang work the best gitu untuk kita. Bahwa kita nggak boleh sok-sok saling privasi satu sama lain. Jadi HP. HP. Ternyata di mana-mana. Silahkan. Kamu mau cek HP aku. Aku mau cek HP dia. Silahkan aja gitu. Kalau misalnya kita nggak punya sesuatu hal yang disembunyiin kan. Ya nggak apa-apa juga sih. Mau ngeliat HP aku dia ngesok aja gitu. Iya. Dulu yang 10 tahun pertama itu sering banyak yang gangguin dia. Oh. Baca juga ya. Baca. Itu sampai saya ganti nomernya mbak. Aku diganti nomer sempet 3 kali. 3 kali. Iya lah sih ini cantik banget. Makanya masih cantik. Bukannya gitu. Iya. Tapi ini beberapa ya yang mereka laksanakan sampai 23 tahun perkawinan. Itu juga sudah aku laksanakan sama Abi. Keterbukaan. Ya ada rahasia. Kemana-mana Abi nggak suka kalau aku itu tidak izin dan tidak sama dia. Oh banget ya. Jadi misalnya 23 tahun ya Abi. Insya Allah. Amin. Amin. Nah ini dari Elzia 20. Semoga pertanyaan saya disampaikan dan bermanfaat buat kita. Gimana proses dan ikhtiar yang dilakukan selama ini oleh Mas Tengku Firman Syah dan Mbak Sindi Fatika Sari dalam menciptakan dan mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga yang sudah berusia 23 tahun. Dan ada nggak target hidup yang harus dibuat dalam membina rumah tangga. Gimana jika target tersebut tidak tercapai sesuai harapan. Oh. Ya. Kalau untuk keharmonisan rumah tangga yang tadi udah kita ceritain. Jadi pertama memang harus jelas dulu ini landasannya apa gitu. Tergantung agama masing-masing yang diakininya. Kalau saya semua firman karena agama Islam jadi segala sesuatu tentang pernikahan kita yang harus diladaskan dari agama Islam. Itu penting banget. Setelah itu barulah yang lain-lain kayak misalnya keterbukaan, saling percaya. Dan kalau aku bilang sih ada dua yang paling penting itu sering menghabiskan waktu bersama sama apa namanya tidak ada privasi antara dan rahasia antara suami dan istri. Sama buat pasangan, suami dan istri, jangan malu-malu untuk sama-sama mendekatkan diri sama Allah. Cari deh kajian yang bisa bareng-bareng didatangin. Tapi nanti di kajiannya jangan saling menyalahkan. Jangan saling, kamu nih gini, kamu jangan saling menunjuk. Semuanya lari ke aku. Jadi yang dirubah itu aku. Jangan rubah istri. Jadi biar dia merubah dirinya sendiri, kita merubah diri kita. Arah itu penting banget sih. Soalnya kadang-kadang kalau kita sama-sama ikut kajian, ini godahan terbesar nih ya. Kita jadi yang begitu ngeliat ayat apa, misalnya ustadz yang ngomong gitu, langsung nengok ke firman. Tuh kamu tuh. Itu tuh ujian terbesar. Padahal sebenarnya semua yang ada di slide atau apapun materi yang diucapkan oleh ustadznya. Sebenarnya itu harus you turn. Arah itu harus you turn ke aku. Aku udah gitu belum ya. Firman kira-kira kalau aku kayak gini, Firman suka nggak ya gitu. Sebelum menunjuk ke orang, itu menunjuk ke aku dulu. Nah itu sih insya Allah, ikhtiarnya untuk menjaga keharmatian salah satunya. Itu yang paling besar ya. Karena kita begitu dapat kajian yang bener-bener bisa merubah keyakinan kita. Masya Allah itu bisa lebih. Itu hidayah itu sebenarnya rezeki paling besar sih kalau aku lihat. Bukan harta benda ya. Bukan. Itu susah banget. Karena kalian ngerasa di usia perkawinan ke-10 dikasihlah hidayah gitu. Iya. Alhamdulillah mbak, sebelum waktunya habis udah masih dikasih kesempatan sama Allah untuk bertobat. Kebayang nggak kalau misalnya umur nggak nyampe, terus belum ngapa-ngapain. Setelah, ah mau jadi apa gitu. Jadi target perkawinan yang tidak sampai apa? Oh mungkin dalam hal duniawi ya. Maksudnya kalau kepinginan duniawi mah banyak yang nggak. Nggak semua keinginan duniawi aku sama firman itu dikabulkan sama Allah. Banyak juga yang nggak terkabul. Dan aku rasa kayaknya doa dari doa-doa kita yang nggak dikabulin itu ada sesuatu di baliknya sih gitu. Nggak semua, kadang-kadang juga dalam hal pekerjaan kita udah ikhtiar mati-matian tapi gagal itu sering gitu. Jadi ikhtiar sama hasil yang dikasih sama Allah itu tidak berkesenambungan. Jadi kita harus mikir konsepnya tuh ikhtiar tuh pure untuk nyari pahala aja. Makanya kalau kerja juga kan bismillahirrahmanirrahim ya Allah hari ini aku kerja lillahi ta'ala untuk beribadah kepadamu. Mau kata itu tayang atau nggak misalnya kalau ada dunia sinetron ya. Atau panjang atau nggak sinetronnya atau filmnya box office atau nggak. Itu bukan domain aku mau firman lagi gitu. Domain kamu hanya ikhtiar aja. Hasil serahkan sama Allah gitu. Jadi sebenarnya hidup tuh simpel banget ya. Simpel banget tapi karena ada yang susah. Kalau kita ikut aturan dan perintah Allah dia pasti aman kan sih. Ya at least jiwa tuh nggak gelisah melulu gitu. Tapi aku juga masih belajar sih mbak itu. Aku akhir-akhir ini juga masih sering ah gitu. Masih sering banget jiwanya tuh nggak tenang ya. Pertara masalah pekerjaan gitu. Dan untungnya firman yang lebih kuat dalam hal itu kan. Jadi dia yang muatin aku dalam hal tersebut gitu. Kalau saya memang selalu percaya karena udah ngerasain selama 23 tahun ini. Ya saya tahu maksudnya Allah tuh ngasih kita berdua nih. Secukupnya aja. Oke. Itu tuh kasih sayangnya Allah tuh di situ. Nggak pernah dikasih yang banyak melimpah. Karena mungkin Allah tahu kalau kita dikasih banyak melimpah. Belum tentu seperti sekarang. Belum tentu bisa di koridornya gitu. Malah bisa melenceng ke sana sini. Jadi saya tahu. Tapi biarpun secukupnya, biarpun kita pas lagi nggak ada. Saya tahu pasti Allah akan kasih gitu. Jadi saya nggak pernah khawatir kalau dia kadang-kadang masih suka. Aduh gimana nih. Udah 2 bulan belum dapet judul atau apa gini. Masih suka khawatir gitu. Tapi saya yakin pasti akan ada. Udah langsung ada gitu kan. Iya jadi emang kelebihan itu kekurangan aku. Di situ firman yang ngisi gitu. Kadang-kadang ada kekurangan firman nanti aku yang ngisi gitu. Jadi emang masing-masing udah punya pos-posnya sendiri gitu. Sudah tahu kapan harus mengisi satu sama lain. Tapi biasalah emak-emak juga gitu ya. Yang namanya akhir bulan Ciii. Oh my god. Udah panik ya. Aku juga begitu tapi Abi memang selalu begitu. Iya ya kayaknya ya. Abi aku mau liburan. Tunggu ya Abi minta dulu sama Allah. Dulu aku pikir ih sinatron banget. Aku sudah berhijab. Tapi kan kok sinatron banget. Lebay banget sih gitu ya. Tapi benar setelah itu nggak lama kemudian. Ada aja yang dua sama dua. Jadi makanya aku undang kalian menjadi inspirasi aku juga. Dan kalian semua guys. Tapi ya sekali lagi ya. Aku merasa tersindir loh dalam podcast kami. Karena aku 9 tahun jomblo guys. Kadang-kadang tuh suka ujung ngomong tuh tidak bermaksud untuk itu. Tapi Abi selalu bilang nggak boleh ngomong keras-keras. Aku juga nggak budak kok. Maaf ya Abi. Karena Mbak Fena kan ini emang diadaptasi kan. Iya. Dari orang ini loh. Biasanya tersendiri. Wah semua sendiri. Super mongong. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Karena habis ini kita mau collab ya guys. Oke guys. Ini ada pertanyaan dari Kiki Hermalia. Mereka memiliki salah satu anak autis. Awal mereka mengetahui gimana perasaannya. Apakah down? Lalu bagaimana meyakini diri sendiri. Kalau mereka bisa melewati fase tersebut. Dan bagaimana mereka berdua menghadapi dan membesarkannya. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat orang tua di luar sana yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Terima kasih Mbak Fena. Jujur waktu pertama kali kita mendapat diagnosa itu. Panik. Panik sih. Panik. Sedih. Nangis-nangis. Karena kita juga masih belum punya keyakinan bahwa anak itu amanah. Anak itu titipan Allah. Bahwa anak berkebutuhan khusus itu berkah. Kita belum punya keyakinan itu. Jadi begitu tahu. Wah gimana nih anak kita nanti. Ya kan. Langsung. Terus aku juga kan. Tunggu, tunggu. Ini mulai menyalahkan keadaan. Mulai menyalahkan. Cari kambing intang. Kenapa? Dari mana nih? Dari gen siapa nih? Dicari tahu. Yang sebenarnya gak harus kayak gitu juga. Yang penting adalah cepat-cepat cari solusinya. Jadi setelah mendapatkan diagnosa yang tepat. Itu yang harus kita lakukan adalah cari tahu treatment apa untuk dia gitu. Dan itu biasanya dokternya yang akan merekomendasikannya. Dokter neurologi anak gitu kan. Maaf ini umur berapa waktu itu? Omar itu baru ketahuan umur 3 tahun. Sebenarnya mbak kalau misalnya aku boleh kasih saran untuk orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Semakin early itu makin baik gitu. Jadi seharusnya Omar itu dari umur 2 tahun aja dia gak ngomong itu udah aku konsultasikan gitu. Tapi aku menunggu. Karena kan aku kan gini-gini. Omar sama Keanu. Dua-dua jadi telat ngomong. Sebenarnya. Tiba-tiba waktu umur 2 setengah tahun Keanu ngomong dan langsung berrrt langsung bawel banget. Sementara Omar enggak gitu. Jadi dari situlah kita tahu bahwa. Oh dan keluarga nih kadang-kadang suka bikin wrong impression juga. Mereka bilang ah itu mau cuma telat ngomong aja. Don't worry apa gini-gini. Tapi kan aku sebagai seorang ibu aku kayak punya feeling ya gitu ya. Akhirnya aku tunggu selama setengah tahun gak ada perkembangan. Dan dia juga udah sering gak eye contact sama aku sama Firman. Aku langsung bawa ke dokter neurologi anak. Dan ternyata feeling aku benar gitu. Walaupun udah insting nih sebelumnya. Tetap aja masih yang kayak gitu. Shock gitu. Akhirnya ya aku langsung menyalahkan keadaan. Langsung why me? Why my son? Itu masih 10 tahun ganjang-ganjang. Iya gitu. Gak terima gitu loh sama ketetapan Allah. Cuman akhirnya ya akhirnya setelah itu langsung di terapi. Dan alhamdulillah sih sekarang Omar sudah membaik. Maksudnya dia sudah jauh membaik ya. Kalau dulu dia masih suka tantrum. Suka meltdown gitu. Yang nangis dan marah gak berhenti-henti gitu. Itu sih problem common ya untuk anak-anak ini sebenernya. Alhamdulillah Omar sudah tidak mengalami fase itu lagi. Sejak dia SD kelas 5 ke atas itu. Dia sudah bisa mengontrol emosinya sendiri. Dan itu adalah pencapaian terbesar Omar menurut aku. Kalau buat orang lain itu cuma gitu doang mungkin gitu ya. Tapi buat Omar, buat aku sama Firman itu pencapaian besar banget. Iya. Karena dengan dia bisa kontrol emosinya. Kita itu bisa ngajak dia kemana-mana Baru. Baik banget. Orangnya baik banget. Gak pernah minta apa-apa. Gak pernah marah. Selalu senyum. Pokoknya. Dan dia sangat bersyukur dengan hal-hal yang simple banget. Kayak misalnya makan enak aja. Dia tuh bisa yang feeling so grateful for it gitu. Omar tuh. Kadang-kadang aku sama Firman itu sampai malu gitu. Ya Allah. Paksaan aja ya anak-anak berkebutuhan khusus ini tuh. Allah bilang calon bangun di surga. Jiwanya tuh. Beauty. Dan indah gitu. Iya. Dia gak ada tuh ngurusin-urusan orang. Ngomongin orang. Nah. Iri sama orang. Niat jahat sama orang. Never. Jadi bener-bener dia fokus dengan dirinya sendiri. Dan. Hatinya tuh bener-bener putih. Suci. Memang. Memang Allah udah create mereka kayak gitu. Denger azan langsung soalnya. Oh. Gitu. Terakhir nih. Ini kan suami istri yang sudah terbukti ya. 23 tahun guys. Ya. Tidak terpisahkan. Nah. Apa yang ingin disampaikan ya. Khususnya. Sindi. Sebagai istri. Kepada suami. Ya gimana pun kan. Dialah imam kita. Di dunia ini ya. Pemimpin kita. Mungkin yang gak pernah. Sindi sampaikan. Di Fena Melinda channel. Boleh. Dari hati yang paling dalem. Aduh. Jadi perkataan aja deh. Ya Bapak. Ya Bapak. Aku mau bilang makasih sama kamu. Karena kamu adalah salah satu pertolongan Allah untuk ngelametin hidup aku. Enak. Thank you. Hmm. Hehehe. 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 Gimana Firman. Masya Allah. Hehehe. 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 Saya juga ngucapin rasa syukur sama Allah. Hehehe. Udah. Kasih Sindi. Buah jadi jodoh saya. Buah jadi istri saya. Mudah-mudahan. Dan bisa tetap saling setia. Amin. Saling sayang. Amin. Hehehe. Sampai nanti ketemu lagi di janah. Amin. 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 Untuk Omar dong. Sama. Siapa lagi sama? Omar. Kiyadu. Kiyadu. Semoga. Nanti. Bapak bisa. Punya pernikahan yang seti nama. Wadahwarahmah juga. Sama suaminya. Bisa cepet ngasih cucu. Buat. Hehehe. Sama Mama. Kalo buat Kiyadu ya. Semoga lancar pendidikannya. Iya. Di Malaysia. Jangan lupa shalat. Hehehe. Kalo buat Omar. Ya semoga. Kita dua. Bisa bikin dia bahagia ya. Iya. Bisa ngerjain sesuatu yang bikin dia happy. Dan Mama sama Deddy tuh. Selalu bangga sama Omar. Iya. Kita bekerja sih. We love him just the way he is. Iya. Pastinya lah. Terakhir dong Cindy. Banyak sekali ibu-ibu di luar sana. Yang mungkin masih galau ya. Dengan keberadaan. Amanah dari Allah. Yang mungkin. Sebetulnya berkah ya. Iya. Tapi mungkin mereka masih bingung gitu. Karena gak semua orang dapet hidayah. Kayak Cindy. Oh iya. Support system yang luar biasa. Iya bener. Itu kan gak bisa seorang diri ya. Iya. Saudara berkebutuhan khusus. Yang berat mbak. Yang kayak down syndrome. Yang mereka punya. Punya. Apa. Apa. Ujian yang lebih berat. Ujian yang jauh lebih berat. Iya. Mungkin itu yang kita harus. Kasih semangat. Buat. Para ibu-ibu. Atau bapak-bapak. Bahwa jangan patah semangat. Tetap terus berjuang untuk anaknya. Pokoknya selama mereka. Biarpun. Buat. Susah. Buat sakit hati. Tetap ingat bahwa. Apapun yang. Kesabaran yang dilakukan itu. Itu. Pahala. Iya. Dan anak-anak ini siapa tau. Adalah jalan surga. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan aku juga mau pesan nih. Untuk bapak-bapaknya. Tetap support. Bunda-bundanya. Jangan biarkan mereka sendirian. Dan harus stress gak menghadapi ini semua sendirian. Karena support sistem dari suami itu. Menurut pengalaman aku adalah. Salah satu penolong yang terbaik. Gitu. Jadi bapak-bapak. Ayo. Mulai hands on lah. Gitu istilahnya. Turun. Terjun langsung. Kalau lagi gak kerja. Bantuin bunda-bundanya. Tuh guys. Nih ya. Jadi inilah contoh. Untuk semua. Yang nonton Fenomen Indah Channel. Kalau kalian pasangan muda. Jangan takut untuk menikah. Menikah muda. Tapi tidak berbuat dosa. Bener gak? Nah. Itu pesan-pesan. Dari podcast kita kali ini. Untuk. Firman. Dan juga untuk Cindy. Aku makasih banget waktunya. Ya. Sama-sama mbak. Oh iya. Ada satu pertanyaan dari aku. Boleh ya. Boleh. Ini ngomong-ngomong. Mau pesta demokrasi. Boleh gak ini. Masuk politik ya. Hahahaha. Soalnya kan gini loh. Kenapa mau tanya. Banyak banget. Ini tokoh-tokoh. Atau politisi ini. Yang mereka tuh. Dari public figure. Dan. Kalau aku lihat kan. Kalian sudah berhasil. Membina rumah tangga. Insya Allah. Bisalah menjadi wakil rakyat. Dimana Firman. Interest ya. Insya Allah. Saya sih. Ada. Ada. Keterbalikan sih. Dari kemarin-kemarin. Minta-minta izin aku terus mbak. Oh. Sebetulnya. Cuma aku masih yang maju mundur. Maju mundur. Cuma. Baru tahun ini sih. Aku ngelihat kayaknya. Ya udah. Kalau memang kamu. Mau ke arah sana. Oke. Aku. Akan support gitu. Kemarin-kemarin sih. Aku gak mau. Nah. Yang penting kan udah kuat ini. Apa namanya. Insya Allah. Apa sih yang mau diperjuangkan. lewat politik ini. Kalau saya pribadi sih. Ini dari. Segi sosial ya. Karena saya punya anak. Yang berkebutuhan khusus gitu ya. Bahwa pengen. Punya mitra. Sama. Kementerian sosial. Kementerian kesehatan. Sistem ya. Membuat sebuah sistem yang. Punya concern. Punya. Punya apa. Mikirin anak-anak yang berkebutuhan khusus. Orang-orang yang punya. Disabilitas. Disabilitas. Yang ada. Mentalnya terganggu. Jadi pemerintah juga mikirin. Kasih terapi gratis. Kalau untuk orang yang punya uang sih oke. Iya. Tapi buat yang gak punya uang. Itu mahal sekali. Itu aku rasain banget. Bagusnya pemerintah tuh. Yang kasih terapi gratis. Gimana caranya. Untuk. Anak-anak itu. Bisa tetep punya pendidikan. Khusus pendidikannya. Iya. Terus juga. Buat yang. Orang yang korban KDRT. Buat istri siapa. Itu ada dari pemerintah. Dari. Dari. Mungkin kementerian sosial. Yang punya sistem. Gimana caranya. Supaya dia gak terus-terusan. Di. KDRT-in gitu. Misalnya menyediakan. Kayak rumah sih. Shelter. Shelter. Atau. Terus terapi. Gimana caranya. Bisa menyatukan. Kasih terapi. Dari psikolog. Buat suaminya. Atau ini. Jadi. Ada. Ada solusinya lah. Dari pemerintah. Memikirkan mereka juga. Itu salah satunya. Di bidang sosial. Kalau saya. Visi misinya sih. Pengen kesana gitu. Tapi emang sebenarnya mbak. Kalau dilihat dari research. Akhir-akhir ini. Jadi anak-anak otis ini. Semakin lama. Semakin banyak. Kenapa itu ya. Kira-kira ya. Aku juga gak tau. Mungkin. Pengaruh polusi. Dan. Global warming. Dan makanan. Yang makin banyak pengawet. Dan MSG nya. Terus. Laut kita juga udah tercemar. Anak kan. Itu kan. Ada unsur keracunan. Logam berat juga. Begitu. Jadi. Sekarang tuh. Dari. Sepuluh anak. Mungkin. Ada dua ya. Yang autism. Oh. Jadi. Sekarang itu datanya. Memang. Banyak sekali. Banyak sekali. Dibandingin zaman Omar. Dari. Omar kan tahun. 2003 lahirnya. Yang lahir sekarang ini. Lebih banyak. Jadi. Aku liat. Kok. Surveenya. Makin tinggi. Gitu. Jadi. Memang. Ya. Selain dari. Pemerintah. Sistem itu. Sangat berarti. Menurut aku juga. Kita juga harus bisa. Apa. Integrate. Dengan mereka gitu. Gitu. Jadi. Kalo. Pada ngeliat. Anak. 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 Lebih passion. Menerima. Sambung. Dari. Ya. 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 Sudah lebih. Fasilitasnya. Sudah lebih. Memadai. Memang. Bener. Secara psikologis. kalian itu tidak boleh memandang sebelah mata, justru ini menjadikan kalian ini lebih bersyukur lebih juga empati, lebih baik, dan juga nih seperti yang aku bilang tadi, menjadi orang tua yang dikasih Allah anak yang spesial itu justru memberikan ini satu motivasi baru seperti firman akhirnya ingin berjuang melalui tempat-tempat yang lebih signifikan yang masuk ke litik tadi, aku doakan doa bisa, pasti bisa itu mungkin masuknya kondisi delapan yang nanti, kami telah kerjanya oke, thank you banget ini banyak banget memberikan aku insight hari ini tentang kehidupan yang hakiki, jadi aku yakin kalian akan bisa sampai di janahnya Allah, amin, 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 amin karena sudah Allah banyak sekali memberikan kasih sayangnya lewat kehidupan kalian saat ini so guys, jadi tunggu apa lagi segera bebenah diri ya setelah kalian menyaksikan ya bahwa perkawinan itu adalah ibadah jadi isilah dengan yang baik-baik di jalan Allah karena tidak akan ada kesempatan lagi karena umur itu sangat pendek guys dan juga selalu nonton Fenomen Indah Channel jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati